Terima kasih. Dua, dengan adanya penonton terbatas. Bagaimana teman-teman ketentui bahwa beberapa waktu yang lalu kami melakukan serapan koordinasi antara pihak-pihak terkait, yaitu dari Kepolisian, NPD, Kementerian Kesehatan, dan PSSI, dan NIP, dan semuanya sudah sepakat bahwa tanggal 15 akan dimulai dicoba pertandingan, baik untuk kompetisi Liga 2 dan nanti Liga 1. Itu adanya penonton terbatas. Nah, mudah-mudahan kita memulai dengan hari ini. Dan selanjutnya akan lancar, sehingga pada saat Liga 1 nanti juga tidak banyak lagi hal-hal yang arti. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan, sekarang kita bisa lihat, dan nanti pada saat Liga 1, saya berharap ini sudah bisa. Nah, teman-teman sekalian, kita harus berani memulai. Kalau tidak kita mulai, maka kita tidak pernah tahu mana yang menjadi kelebihan kita dan setelah hal yang menjadi kelemahan yang harus segera kita apa-apa. Saya berterima kasih, pemerintah, berterima kasih kepada PSSI, kepada pengolahan kompetisi, TNI B, yang sudah melakukan penyelenggaraan kegiatan dengan penonton yang terbatas, tetapi juga dengan menerapkan protokol kesehatan secara betal. Mudah-mudahan ini akan terjaga terus sampai dengan kompetisi ini selesai. Dan masyarakat semakin yakin dan percaya bahwa penyelenggara baik PSSI dan LID mampu melaksanakan kegiatan di tengah-tengah pandemi dengan menghadirkan penonton, tetapi semuanya dalam keadaan aman. Artinya tidak muncul kekuatiran-kekuatiran yang jadi klaster dan lain sebagainya bagaimana teman-teman biar sendiri. Dan tentu, sekali lagi pemerintah, apresiasi dan penyelenggaraan. Terima kasih. Seperti pendahulung, kita memang merencanakan untuk pertandingan tiga, nah yang dua dan satu itu dengan penonton-penerbatan. Rapat sudah ada beberapa kali, dan terakhir dapat koordinasi kita di dunia lapang ekoran. Sebenarnya kami melaksanakan apa yang menjadi penerbangan rapat, dan kami juga sudah kasih pada lapang ekoran, sudah memakomotir satuan-satuan lain dalam mengumuskan bagaimana pertandingan tiga, kompetisi tiga dengan penonton. Kita tidak melihat sehari, Alhamdulillah, semuanya bisa berjalanan lancar, penonton juga cukup tertib, ini menjadi tempat sejarah pada saat COVID-19 kita tidak ada penonton untuk disayangi di stadion. Dan kita akan menangkutkan ini sampai selesai pertandingan tiga dua. Tiga panggilan ini. Insya Allah, nanti apabila ini kita evaluasi, tidak terdapat hal-hal yang memonjol, dengan jadi penerbangan serius, kita akan dituliskan kepada pertandingan tiga satu yang berkana seri empat dan lima di Bali. Sepanjang pertandingan, saya menyaksikan tadi penonton ketip, kemudian semua juga betul-betul melakukan search APKM dan memakai aplikasi peduli di dunia. Sehingga ini menjadi catatan kita berterusan. Namun, terima kasih juga kepada portal yang hadir, yang bisa melakukan, bagi atau menonton barang dengan penumpul portal-nya dengan tertib. Ini menjadi suatu catatan di dalam buat kita, jatuh kita bisa melakukan ini, di saat COVID-19 kita bisa melakukan pertandingan, menonton dengan portal yang berharapan oleh audit semua. Kemudian, lancar terus sampai berakhirnya bisa dua ini, sehingga nanti tiga satu kita akan kembali melakukan penyelidikan pertandingan kompilisi dengan teman-teman. Terima kasih Pak Menkora yang terus menurut memberikan hubungan kepada kami, Pemendian Kesehatan juga terima kasih, memberikan dukungan sebuah pandangan kepada para penonton yang masuk ke tempat arena, teman-teman, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.